Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Umirul Ilmi dalam acara Mutiara Iman Selama 30 menit ke depan kita akan membahas mengenai kekuatan hati Ada sebuah kisah tentang seorang sufi bernama Abu Said Abul Khoyr Pada saat itu ada seorang pemuda yang datang ke majelis Abu Said Abul Khoyr untuk belajar agama Namun pemuda tersebut mengurungkan niatnya setelah mendengar bacaan Abu Said Abul Khoyr Yang dinilainya kurang fasih dalam melantunkan ayat Al-Quran Di dalam perjalanan pulang pemuda tersebut diserang oleh kawanan singa padang pasir Lantas pemuda tersebut meminta tolong Kemudian Abu Said Abul Khoyr yang mendengar jeritan pemuda tersebut Datang dan menatap tajam mata singa-singa padang pasir tersebut Lantas singa-singa tersebut tertunduk dan takluk kepada Abu Said Abul Khoyr Lantas pemuda tersebut terheran bagaimana bisa seorang Abu Said Abul Khoyr Yang bacaannya kurang fasih dapat menaklukkan singa-singa padang pasir tersebut Kemudian Abu Said Abul Khoyr menjawab kepada pemuda tersebut Wahai pemuda apakah engkau tahu kekuranganmu? Engkau terlalu sibuk memperhatikan hal-hal yang berbau lahir ya Sehingga engkau nyaris lupa memperhatikan hatimu Sehingga engkau takut terhadap alam semesta termasuk singa padang pasir Saudara hati merupakan pusat dari segalanya Hati yang baik akan mengantarkan kita dekat kepada Allah SWT Untuk membahas lebih jauh mengenai hati Di studio telah hadir seorang narasumber kami Yakni Profesor Dr. Mahyuddin MPDI Guru Besar Ilmu Tasawuf di Institut Agama Islam Negeri Jember Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Baik baik, Alhamdulillah Alhamdulillah baik ya Semoga kabar di studio dan juga saudara di rumah dalam keadaan baik-baik saja Amin Baik Ustadz, kalau kita berbicara mengenai hati nih Ustadz Bagaimana konsep hati di dalam Islam? Kalau kita melihat dari segi ilmu tasawuf nih Ustadz ya Ya, ya Begitu Itu kalau dalam ilmu tasawuf itu Kalau memulai dari niat saja untuk mau masuk ke ilmu tasawuf itu Ya pertama-tama ya harus Terus At-Tahalli dulu At-Tahalli itu artinya Pembersihan hati dari kotoran-kotoran keduniaannya Itu membuat dia kotor begitu Itu namanya At-Tahalli Setelah merasa bahwa hati itu sudah bersih Itu lagi diisi Namanya At-Tahalli At-Tahalli itu mengusungkan hati dari kotoran-kotoran keduniaan At-Tahalli itu mengisi Diisi apa? Diisi fikir Diisi apa? Diisi amalan-amalan baik Karena itu kalau sudah hati sudah kosong Kemudian diisi Jadi kan kebaikan-kebaikan Tetapi kalau hati belum kosong diisi itu susah Tidak bisa masuk kebaikan itu Karena masih ada kotoran yang disitu Yang menolak kebaikan-kebaikan Yang bisa masuk hati Karena itu maka Di dalam teori tasawuf itu Ada upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Sufi dulu At-Tahalli Pembersihan diri At-Tahalli pengisihan diri Baru At-Tahalli Kalau sudah bersih Kemudian diisi Itu nanti ada indikator yang masuk ke situ Bahwa hati bersih ini Selalu menampakkan perilaku-perilaku yang baik Itu At-Tahallinya disitu nanti Oh nanti baru At-Tahalli Jadi seperti ada dikosongkan dulu Ya dikosongkan dulu diisi Kemudian perilaku seri hari itu Menandalkan Oh iya dia gak mau lakukan yang buruk Tetapi selalu mau lakukan yang baik Itu At-Tahalli namanya disitu At-Tahalli Ata-Tahallia Itu ada dua kata-kata yang bisa dipakai At-Tahalli atau At-Tahallia Sama saja Baik Ustaz Kalau tadi kita berbicara mengenai konsep hati di dalam Islam Kemudian bagaimana sih pandangan para ahli tasawuf Mengenai konsep hati itu Ustaz Nah iya jadi sebetulnya hati itu bisa dipengaruhi oleh anggota tubuh Artinya kalau anggota tubuh melakukan sesuatu kebaikan dia membekas kebaikan dalam hati Kalau anggota tubuh melakukan sesuatu kebaikan dia membekas kebaikan dalam hati Sebaliknya kalau misalnya hati sudah bersih berpengaruh ke luar lagi Jadi bisa dipengaruhi bisa mempengaruhi Kalau ia sudah bersih maka dia bisa mempengaruhi tingkah laku manusia Kalau kita mengatakan bahwa tingkah laku itu ada yang namanya lima aspek ya Yang membuat tingkah laku manusia itu Maka itu semuanya bisa terpengaruh dari hati yang bersih itu Yang adalah hati yang bersih Jadi bisa dipengaruhi menjadi bersih bisa membuat pengaruh kembali kepada tingkah laku Tentas seseorang bisa dikatakan sufi begitu Itu bagaimana sampai bisa menjadi seorang sufi Ustaz? Nah ya jadi begini ya Bedakan antara ahli zikir dengan sufi Bisa saja ahli zikir itu masih belum menempati sufi Karena sufi itu pemberansi mata-mata dari Allah Ada orang yang melakoni tasawuf bertahun-tahun Tapi tidak bisa menduduki tingkatan sufi Tidak bisa Ada orang yang tidak seberapa lama menggeluti namanya tasawuf itu Tapi di dalam kesahirannya itu sudah menduduki Oh iya dia sufi Kalau dia supi berarti dia punya karama Jadi itu indikasinya Kalau dia supi punya karama Apa karama? Keluar biasaan Keluar biasaan Itu karama Jadi kalau misalnya nabi itu dibekali dengan buddhisat Kemudian sufi itu dibekali dengan karama Sebetulnya mbak ya Sebelum dia supi baru ulama yang mengeluti kebaikan-kebaikan itu Ada lagi tingkatannya itu Tingkatan keluar biasaan yang tidak dimiliki orang lain Tidak sampai dikatakan karama Tapi selalu ada keluar biasaan Itu istidiraj namanya itu Dan itu sering ada kok di ulama-ulama desa itu Keluar biasaan yang kadang-kadang Dia itu datang tahlilan dalam hujan yang deras itu Lalu dia tidak pakai pajak kok Ternyata tidak basah gitu Istidiraj itu Seperti kita juga mungkin juga punya istidiraj Seperti itu Ada satu kata hati yang menunjukkan kita kebaikan itu Dan itu kadang-kadang kita tidak merasakan itu Tapi selalu ada Orang kita selalu ada kok Bisikan-bisikan hati Itu yang mendorong kita baru buat baik Yang kita tidak rasakan Saya kira gitu Subhanallah Sungguh luar biasa sekali Pembahasan kita pada pagi hari ini Mengenai kekuatan hati Saudara jangan kemana-mana Karena mutiara iman akan kembali Setelah pesan-pesan yang satu ini Tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton